Yak pemirsa, budidaya ikan dengan sistem biovlog terbukti mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah yang menggiurkan. Selain menghemat biaya pakan, budidaya secara mudah dan ini bisa mengoptimalkan hasil panen hingga 4 kali lipat dibandingkan cara konvensional. Peluang bisnis itulah yang kini tengah digeluti seorang warga di Kabupaten Magelang. Seperti apa berikut liputannya spesial untuk Anda? Budidaya ikan dengan sistem biovlog memberikan beberapa keuntungan besar dibandingkan dengan sistem konvensional. Selain mengoptimalkan hasil panen hingga 4 kali lipat, budidaya secara modern ini juga menghemat biaya pakan biaya. Peluang inilah yang kini digeluti oleh Didik Heri Antorov, warga desa Bojong Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dengan memiliki 60 biovlog, dirinya bisa merauk keuntungan hingga 120 juta rupiah per bulannya. Karena berdasarkan hitung-hitungan, keuntungan bersih di setiap biovlog mencapai 2 juta rupiah. Menurutnya, kunci sukses budidaya ikan nila merah adalah dapat menekan biaya pakan. Karena sistem ini hanya memasukkan bakteri baik ke kolam untuk mengubah sisa pakan menjadi makanan ikan kembali. Untuk menjaga kualitas air, kolam ikan juga diberi kapur dolamid, guna memberikan kebutuhan mineral pada ikan. Kebutuhan mineral yang tercukupi inilah yang membuat daging ikan terasa lebih manis dan gurih saat dimasang. Kelebihan sistem biovlog itu yang pasti tingkat pemberian bakannya jauh lebih hemat, bisa menghemat sampai dengan 25 persen. Itu dari segi pakan. Dari segi untuk daging rasanya, daging itu lebih renyah ya menurut pelanggan-pelanggan bagi makan ikan kita yang dari biovlog. Juga untuk sistem pakanannya lebih mudah ya, karena dalam satu lokasi yang tidak terlalu besar. Guna menjangkau pangsa pasar di Yogyakarta, Jakarta dan Jawa Barat, ikan nilam merah hasil budidaya didik juga dikemas dalam bentuk olahan, yakni sudah diberi bumbu, hingga ikan tersebut bisa langsung digoreng maupun dimasak. Saya berlangganan ikan ini sering sekali dan untuk ikan dari hasil pengolahan biovlog ini rasa dagingnya itu lembut, dagingnya lembut, kemudian untuk hasil kalau kita pemberian kering itu renyah, renyah. Harga per kilogram untuk ikan segar sendiri dijual 25 ribu rupiah, sedangkan dalam bentuk olahan dijual dengan harga 35 ribu rupiah per kilogramnya.